Di dunia bawah tanah yang suram, seiring berjalannya waktu, gemuruh yang dahsyat, fluktuasi dan cahaya putih yang cemerlang perlahan-lahan menghilang. Di dalam lubang oval besar, tubuh telanjang secara bertahap terungkap. Tubuhnya masih memancarkan cahaya putih berkilau. Pada saat ini, aurasi Feng tampaknya telah banyak berubah. Tubuh fisiknya seolah mampu menghancurkan segalanya. Pertahanannya sekeras baja. Badan dunia bawah Jeoyu Si Feng telah mencapai tahap awal. Kekuatan tinju tubuh fisiknya bisa mencapai puncak Kaisar Bela Diri Bintang 1. Ketangguhan tubuh fisiknya sebanding dengan armor merah darah Kaisar Bela Diri Bintang 1. Tubuh dunia bawah Jeoyu ku masih bisa menjadi lebih kuat. Si Feng berpikir sendiri setelah merasakan kekuatan tubuh fisiknya. Kemudian, Si Feng membalik tangan kanannya dan benda emas yang baru saja dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya, yang sekarang hanya berukuran dua kepalan tangan, muncul lagi di tangan Si Feng. Kemudian, Si Feng memandangi benda emas itu dan berkata, setelah menyerap sisanya, tubuh dunia bawah Jeoyu ku pasti akan mencapai puncak kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 2. Setelah Si Feng mengatakan itu, badan dunia bawah Jeoyu mulai beroperasi lagi dan mulai menyerap kekuatan aneh dari benda emas itu. Kekuatan aneh yang kejam sekali lagi memasuki tubuh Si Feng dan mulai mengamuk di tubuh Si Feng. Namun, tubuh fisik Si Feng telah terkondensasi menjadi tubuh dunia bawah Jeoyu. Dia tidak lagi merasakan sakit yang luar biasa dari sebelumnya. Itu hanya sedikit rasa sakit. Si Feng bahkan tidak mengerutkan kening karena rasa sakit seperti ini. Faktanya, baginya, ini tidak bisa disebut rasa sakit. Ketika benda emas di tangan kanan Si Feng terserap seluruhnya, Si Feng tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan dengan keras meninju udara di depannya. Ledakan Serangkaian ledakan bergema. Pukulan Si Feng sekali lagi menyebabkan bumi bergetar hebat. Bahkan ruangnya sepertinya akan meledak. Jejak retakan spasial hitam muncul di udara tempat Si Feng menyerang. Segera setelah itu, celah spasial segera menutup. Kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 2 Puncak Si Feng merasakan kekuatan pukulan yang baru saja dia keluarkan. Sudut mulutnya tertarik ke belakang saat dia tersenyum dingin. Si Feng mengembangkan seni bela diri, tubuh, dan jiwa pada saat yang bersamaan. Awalnya, tubuhnya selalu menjadi yang terlemah, tapi sekarang, setelah memasuki dunia kuno ini, tubuhnya mulai melakukan serangan balik dan menjadi yang terkuat. Memang benar ada pertemuan kebetulan yang tak terduga di reruntuhan kuno. Kemudian, Si Feng mengeluarkan jubah putih yang telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya ketika dia menyempurnakan formulir dunia bawah Jeyu dan memakainya. Segera setelah itu, Si Feng bergerak dan terbang keluar dari lubang berbentuk oval. Kemudian, dia terbang menuju gua tempat Yue Saocong berada. Si Feng merasakan dengan kekuatan jiwanya bahwa tidak ada jalan keluar lain dari ruang ini kecuali terowongan tempat Yue Saocong berada saat ini. Namun, pertemuan Si Feng dengan pemuda dengan pedang besar di ruang ini membuatnya memikirkan sebuah kemungkinan. Dunia kuno dan istana perunggu ini adalah salah satu pintu masuk ke dunia ini. Mungkin juga ada cara lain untuk memasuki dunia ini di tempat lain di benua Tianheng. Bagaimanapun, istana perunggu baru dibuka ketika mereka memasukinya. Si Feng terbang ke gua tempat Yue Saocong berada dan mendarat di sampingnya. Dia memandang Yue Saocong dan berkata, ayo pergi dan melihat-lihat tempat lain. Oke, oh. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Yue Saocong menganggup padanya dengan bingung. Namun, dengan begitu banyak waktu di antara keduanya, dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan keterkejutan dan kengerian yang dia alami. Namun, dari waktu ke waktu, kata-kata, tubuh gelap Jeyu masih bergema di benaknya. Tubuh ilahi Kaisar Jeyu yang tak tertandingi. Setelah itu, Si Feng dan Yue Saocong terbang melalui terowongan bawah tanah. Kemudian, mereka terbang ke dua terowongan yang dimasuki Disa dan Luo King Chuan. Keduanya terbang melewati dua lorong dengan sangat cepat. Selain melihat mayat binatang iblis yang tampak aneh, mereka tidak menemukan hal lain. Luo King Chuan dan Disa juga tidak berada di dua lorong itu. Sepertinya mereka telah pergi dan menjelajahi tempat lain di dunia kuno. Disa dan Si Feng memiliki kontrak tuan pelayan. Jika sesuatu terjadi, Si Feng pasti bisa merasakannya. Sejak Luo King Chuan dan Si Feng bertemu lagi, mereka telah meninggalkan segel jiwa Jeyu di tubuh mereka masing-masing. Jika sesuatu terjadi pada Luo King Chuan, Si Feng secara alami dapat merasakannya. Sekarang keduanya baik-baik saja, Si Feng tidak peduli dengan mereka. Dia membiarkan semua orang menjelajahi dunia kuno ini dan menemukan petualangan mereka sendiri. Setelah itu, karena tidak ada penemuan lain di dunia kuno ini, Si Feng dan Yue Sao Chong kembali ke tempat mereka datang. Mereka akan pergi ke tempat lain di dunia kuno ini untuk menjelajah. Terlebih lagi, Si Feng tidak melupakan tujuan awalnya datang ke sini. Dia sedang mencari wanita beracun berambut putih yang disebutkan oleh para praktisi seni bela diri kuno di kota Beiyuan. Ah! Ayah! Ayah! Bangun! Ayah! Wanita beracun berambut putih! Ah! Wanita beracun berambut putih! Aku tidak akan membunuhmu! Saya bersumpah bahwa saya bukan manusia dalam hidup ini. Di gurun pasir di dunia kuno, seorang pemuda meratap sambil memeluk mayat berwarna putih ke abu-abuan yang jelas-jelas telah diracuni hingga mati. Ayah dan anak telah memasuki dunia kuno yang penuh bahaya. Mereka berhati-hati dalam setiap langkah dan menghindari bahaya berulang kali. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat sosok putih cantik di padang pasir. Kemudian, mereka melihat langit dipenuhi rambut putih. Mata mereka tiba-tiba berbinar. Mereka yakin bahwa ini adalah wanita beracun berambut putih yang telah dikeluarkan surat perintah dari penguasa kota Yuan Utara. Mereka ingat hadiah besar dari penguasa kota-kota Beiyuan. Karena seni bela diri pemuda itu lemah, dia hanyalah Raja Bela Diri Bintang 5. Ayahnya memintanya untuk bersembunyi di kejauhan dan pergi sendirian. Namun, ia tidak menyangka kabut beracun berwarna putih ke abu-abuan akan menelan tubuh ayahnya hanya dalam satu pertemuan. Ketika dia melihat ayahnya lagi, dia sudah menjadi mayat yang telah diracuni sampai mati. Ah ah ah! Wanita beracun berambut putih. Pemuda itu meratap lagi. Pada saat inilah juga pasukan berbaju besi hitam terbang melintasi gurun. Ketika pemimpin itu mendengar teriakan dari bawah, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas saat dia dengan keras melontarkan empat kata, Bai. Rambut. Racun. Wanita. Wanita beracun berambut putih yang telah membunuh putranya. Pemimpinnya adalah penguasa kota-kota Beiyuan, Yuan Yi. Segera, tubuh Yuan Yi tiba-tiba terjatuh. Dengan, ledakan, dia mendarat di gurun di depan pemuda itu, menimbulkan pasir dan debu di udara. Yuan Yi mengulurkan tangannya dan meraih kerah pemuda yang menangis itu. Dia menariknya dari posisi jongkok dan berteriak, Bicaralah. Kemana perginya wanita beracun berambut putih itu? Di sana, arah itu. Ketika pemuda itu melihat bahwa itu adalah penguasa kota-kota Beiyuan, dia buru-buru menunjuk ke depan dan berkata dengan tangan gemetar. Bagus. Yuan Yi sekali lagi meludah dengan keras dan melemparkan pemuda itu ke padang pasir. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak cepat dan bergegas ke arah yang ditunjuk pemuda itu. Kemanapun dia lewat, sejumlah besar pasir dan debu beterbangan. Tentara armor berat hitam yang berhenti di kehampaan buru-buru terbang mengejar Yuan Yi Fei ketika mereka melihatnya bergegas ke arah itu. 722 Di dunia kuno, di gurun yang tampaknya tak berbatas. Sifeng dan Yue Saochong sedang terbang di atas gurun. Saat ini, wanita beracun berambut putih. Tiba-tiba, lolongan marah memasuki telinga Sifeng. Sifeng menunduk dan melihat sesosok tubuh berlutut di tanah, melolong dengan marah. Di depannya tergeletak mayat berwarna putih ke abu-abuan, yang jelas-jelas telah diracuni sampai mati. Wanita beracun berambut putih. Dia baru saja mengatakan wanita beracun berambut putih. 10 juta batu primordial. Pada saat ini, Yue Saochong juga mendengar suara itu dan melihat seorang pemuda dan mayat di bawah. Ya, ayo pergi, kata Sifeng. Keduanya mendarat di depan pemuda itu. Di mana wanita beracun berambut putih? Yue Saochong bertanya pada pemuda itu begitu mereka mendarat. Anda, ketika prajurit muda, yang hanya berada di Samsung Martial King Realm, melihat ada lebih banyak orang yang datang, dia terkejut lagi. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Yue Saochong dan Sifeng, ekspresinya jelas berbeda dari ketika dia melihat Yuan Yi, gubernur kota Beiyuan. Dia memandang rendah mereka. Sifeng dan Yue Saochong adalah orang pertama yang turun ketika mereka jatuh ke istana perunggu. Kebanyakan orang memiliki kesan mendalam terhadap mereka. Kemudian, pemuda itu berkata dengan nada menghina, ayahku adalah ahli alam Grandmaster Bella Diri Bintang 9. Bahkan dia dibunuh oleh wanita beracun berambut putih. Kamu hanya akan mati jika pergi ke sana. Jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Kami menanyakan di mana kamu berada, dan kamu cukup memberitahu kami di mana kamu berada. Itu urusan kami apakah anda hidup atau mati. Yue Saochong berkata dengan dingin ketika dia melihat penampilan pemuda itu dan mendengar kata-katanya. Mendengar bahwa Grandmaster Bella Diri Bintang 9 telah terbunuh, Yue Saochong terkejut. Wanita beracun berambut putih itu sangat menakutkan. Untungnya, dia tidak menemukannya ketika dia mencarinya di luar kota Beiyuan. Namun, ketika dia memikirkan keberadaan abnormal di sampingnya, keterkejutannya dengan cepat menghilang. Dia pergi ke arah itu. Prajurit muda itu menunjuk ke depan dan berkata kepada Sifeng dan Yue Saochong. Karena mereka ingin mati, tidak perlu menyembunyikannya dari mereka. Pergi. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, Sifeng dengan samar mengucapkan sepatah kata dan dengan cepat terbang ke arah itu. Tunggu aku. Melihat Sifeng pergi dengan tergesa-gesa, Yue Saochong buru-buru terbang mengejarnya. Mati, itu. Kalian semua bisa masuk neraka. Ketika kultifator muda itu melihat bahwa Sifeng dan Yue Saochong sangat ingin mati, dia memandang mereka dan berkata, Ayo pergi. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat mayat di depannya dan dengan tenang berkata, Ayah, jika ayah tidak ingin kesepian di jalan menuju dunia bawah, mohon berkahi kedua orang ini dan bantu mereka menemukan racun ganas itu. Wanita sebelum Yuan Yi. Di gurun dunia kuno, ada dua sosok berjalan. Salah satunya adalah seorang pemuda, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Elder Seng, bukankah pintu masuk keruntuhan era kuno ada di belakang gunung kita? Aneh sekali, bagaimana sampah ini bisa masuk? Kata pemuda itu kepada lelaki tua di sampingnya. Pemuda itu mengenakan jubah ungu dan memiliki rambut ungu panjang. Wajahnya sangat pucat, dan dia sepertinya sedang mengembangkan semacam keterampilan jahat. Sambil berbicara, pemuda itu sedang bermain dengan kepala di tangannya. Jika Sifeng dan Yue Saochong ada di sana ketika mereka memasuki istana perunggu, mereka akan mengenali kepala di tangan pemuda itu. Itu adalah kepala Yuan Yi, gubernur kota Bei Yuan. Pemuda itu telah memelintir kepala dari tubuh Yuan Yi. Sejak Yuan Yi meninggal, prajurit lapis baja hitam yang mengikutinya mungkin juga mati. Wajah lelaki tua di samping pemuda itu juga pucat pasi. Ekspresinya kaku, dan hanya penampilannya saja yang membuatnya tampak seperti orang mati. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, lelaki tua itu perlahan berkata, dahulu kala, dikatakan bahwa ada banyak sekali pintu masuk keruntuhan era kuno di benua Tianheng. Mungkin mereka sudah menemukan pintu masuk dan masuk. Suara lelaki tua itu serak dan lemah, seperti orang mati. Baguslah mereka masuk. Ayah berkata bahwa saya tidak diperbolehkan meninggalkan gunung sampai saya berumur 18 tahun. Dia hanya mengizinkanku memasuki reruntuhan era kuno untuk berlatih. Biasanya, saya hanya melihat beberapa binatang iblis era kuno. Sekarang, saya dapat menemukan beberapa orang yang masih hidup untuk diajak bermain. Ketika pemuda itu berbicara, dia tiba-tiba tertawa jahat. Dengan, ledakan, dia menggunakan sedikit kekuatan di tangan kanannya dan menghancurkan kepala Yuan Yi. Ayah, melihat tengkorak di tangannya meledak, pemuda itu berteriak kaget. Aku tadi ceroboh dan benar-benar menghancurkan tengkorak ini. Sayang sekali, saya sudah lama tidak bermain dengan kepala kehormatan bela diri bintang 6. Lupakan, orang tua di sampingnya menghiburnya, sejak pintu masuk dibuka, seharusnya ada lebih dari beberapa ratus orang yang telah memasuki reruntuhan. Mungkin ada prajurit yang lebih kuat. Oh, semoga saja demikian. Pemuda itu menganggupkan kepalanya setelah mendengar perkataan lelaki tua itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Namun, pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba melihat dua sosok muncul di kehampaan. Segera, ekspresi gembira muncul di wajah mempesona pemuda itu. Dia tersenyum pada lelaki tua di sampingnya dan berkata, ayo pergi. Penatua Seng, lihat, tebakanmu benar. Memang benar, seseorang telah masuk. Bagus, itu hebat. Pejuang Samsung Martial Grandmaster Realm, ini terlalu sampah. Realm Martial Royal Bintang 1, ini. Ini bahkan lebih sampah. Namun, ketika pemuda itu melihat budidaya bela diri dari dua sosok di ruang kosong, ekspresi kecewa muncul di wajahnya. He he, pada saat ini, senyuman jelek muncul di wajah orang tua yang sudah meninggal itu. Dia tertawa ringan dan berkata kepada pemuda di sampingnya, Tuan Muda, prajurit itu memang seorang Samsung Martial Grandmaster. Orang itu telah menyembunyikan budidaya bela dirinya. Budidaya bela diri aslinya ada di alam petapa bela diri bintang 8. Petapa bela diri bintang 8. Petapa bela diri bintang 8. Mendengar perkataan Penatua Seng, pemuda itu langsung merasa senang, itu. Bagus sekali. Dia telah mencapai alam petapa bela diri bintang 8 di usia yang sangat muda. Kepalanya pasti sangat menyenangkan untuk dimainkan. Penatua Seng, bantu aku memenggal kepala itu. Dia memang seorang jenius yang tiada taranya. Elder Seng melihat sosok putih di langit dan menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit. Haha, itu hebat. Pemuda berbaju ungu juga terbang ke langit. Wajahnya masih penuh kegembiraan, seperti anak kecil yang baru saja melihat mainan yang sangat menarik. Namun, di benua Tianheng, mungkin hanya orang atau sekte ini yang memiliki hobi memperlakukan kepala prajurit sebagai mainan yang menyenangkan. Eh, Sifeng, yang terbang bersama Yue Saocong, tiba-tiba menyadari dua sosok terbang ke arahnya dari bawah. Ketika Sifeng melihat kedua pria itu terbang ke arahnya, dia merasakan bahwa mayat ki mereka tidak jauh berbeda dengan mayat yin. Namun, mayat yin berbeda. Mereka memiliki jiwa manusia di dalam tubuh mereka. Kedua orang ini pasti telah mempraktekkan dao budidaya mayat yin. Mereka bukan manusia atau hantu. Sifeng berpikir dalam hati. Di benua Tianheng, terdapat ribuan metode budidaya, yang masing-masing dapat membawa seseorang ke puncak seni bela diri. Namun, metode budidaya seperti mereka mungkin sangat langka di benua Tianheng. Setelah itu, kedua pria itu tiba di depan Sifeng dan pria lainnya, berhenti tepat di depan mereka. Tatapan pemuda berjubah umu itu terpaku pada tubuh Sifeng, memperlihatkan ekspresi serakah. Apa masalahnya? Sifeng bertanya dengan dingin sambil melihat kedua pria di depannya. Jelas sekali mereka tidak ramah. Hei hei, pemuda berbaju umu tidak menjawab Sifeng. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata kepada lelaki tua di sampingnya, Elder Seng, semakin saya melihat kepala ini, semakin saya menyukainya. Anda harus membantu saya melepasnya. Saya pasti akan mengingat kebaikan yang luar biasa ini di hati saya. Tuan muda, jangan khawatir. Saya akan memenggal kepala ini dalam lima detik dan membuat Anda menderita. Orang tua berwajah mati itu berkata dengan suara serak dan lemah. Setelah dia selesai berbicara, sosok lelaki tua itu melintas. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Sifeng. Dia mengulurkan tangan kanannya yang sama pucat, keriput, dan seperti mayat ke arah kepala Sifeng seolah-olah dia sedang memetik sebuah apel. Bajingan yang baru saja mencapai alam kaisar bela diri bintang 2. Kamu mendekati kematian. Melihat lelaki tua itu benar-benar mengulurkan tangan untuk meraih kepalanya, Sifeng meraum dengan marah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba melayangkan pukulan ke tangan kanan lelaki tua yang memegangnya. Ah, wajah datar lelaki tua itu yang awalnya tanpa ekspresi tiba-tiba berubah ketika dia melihat Tinju Sifeng datang ke arahnya. Lawannya hanyalah marsial sage bintang 8. Bagaimana pukulannya bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin? Kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba teringat pada seniman bela diri jenis lain, seorang penggarap tubuh. Namun, saat lelaki tua itu menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Tinju Sifeng dengan keras menghantam tangan kanan lelaki tua itu. Ledakan, ah, suara gemuruh yang hebat yang menyebabkan ruang bergetar dan gelombang tangisan yang menyedihkan segera bergema di tempat itu. Meskipun pukulan Sifeng telah mengenai tangan kanan lelaki tua itu, seluruh lengan kanan lelaki tua itu telah dihancurkan menjadi kehampaan oleh Sifeng. Setelah itu, sosok lelaki tua itu terus terbang mundur. Dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, dia meraung, ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sudah menjadi marsial sage bintang delapan di usia yang sangat muda. Kekuatan fisiknya telah mencapai alam kaisar bela diri bintang dua puncak. Sebenarnya ada iblis seperti itu di dunia ini. Tua, kamu ingin mengambil kepala tuan muda ini hanya dengan sedikit kemampuanmu. Pergi dan mati demi Ben Sao. Sifeng bergegas menuju Sifeng dan menyerang lelaki tua yang terbang kembali. Dia mengepalkan tangan kanannya dan siap melancarkan pukulan lagi. Elder Seng, orang tua ini, telah dikalahkan. Di sisi lain, ekspresi keterkejutan yang luar biasa muncul di wajah pemuda berpakaian ungu. Di sekte mereka, Penatua Seng juga menduduki peringkat 10 besar. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh seorang pemuda yang baru berusia 16 atau 17 tahun? Mungkinkah Penatua Seng sangat tampan tetapi tidak berguna? Tuan muda, lari. Ini adalah pria yang kejam. Tinggalkan relik kuno ini dan kembali ke sekte. Elder Seng, yang memiliki wajah datar, berteriak pada pemuda berbaju ungu. Orang tua, jaga dirimu dulu. Pada saat itu, si Feng telah tiba di depan Penatua Seng. Kemudian, dia melancarkan pukulan dengan tangan kanannya. Wajah datar Elder Seng membelalakkan matanya. Di bawah pukulan itu, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Jika kamu ingin membunuhku, jangan berpikir kamu akan memiliki waktu yang mudah. Penatua Seng meraung lagi. Kemudian, tangan kirinya berubah menjadi cakar dan mengeluarkan kors kiputih ke abu-abuan yang kuat. Dia mengabaikan tinju kanan si Feng, yang diarahkan ke dadanya, dan langsung menuju kepala si Feng. Huh, Anda ingin menyakiti Ben Sao. Kamu tidak layak. Melihat lelaki tua berwajah mati itu mencengkram kepalanya, tinju kiri si Feng juga meledak, menghantam cakar kiri lelaki tua berwajah mati itu, dan tinju kanannya tidak berhenti, terus mengenai jantung lelaki tua itu. Bang, bang, ah. Dua ledakan dan lolongan nyaring lelaki tua itu sekali lagi bergema di kehampaan ini. Sama seperti lengan kanannya, seluruh lengan kiri lelaki tua itu hancur berkeping-keping oleh pukulan si Feng. Sementara itu, tinju kanan si Feng juga menembus dada lelaki tua itu, dan tinju kanannya keluar dari punggung lelaki tua itu. Huh, sampah. Si Feng menatap dingin pada lelaki tua yang telah dibunuh olehnya, dan berkata dengan dingin. Setelah itu, jenazah lelaki tua itu dengan cepat mengerut seperti balon kempes. Segera setelah itu, si Feng dengan dingin melihat kekejauhan, ke arah pemuda berpakaian ungu yang dengan cepat melarikan diri melalui udara. Kamu ingin lari? Melihat sosok berjubah ungu itu, si Feng berkata dengan nada menghina. Kemudian, kekuatan jiwa si Feng bergerak, dan segel pengguncang jiwa Jeyu tiba-tiba mengenai pemuda berjubah ungu itu. Alam seni bela diri pemuda berjubah ungu itu berada di alam Marsial Sage Bintang 2. Dia bisa dibilang jenius. Namun, di bawah kekuatan jiwa Samsung Marsial Sage Realm milik si Feng, kepala pemuda itu segera terasa seolah-olah dipukul oleh palu raksasa, dan dia menjadi linglung dalam sekejap. Ketika pemuda itu sadar kembali, dia tiba-tiba melihat cahaya putih bersinar di depannya. Kemudian, cahayanya menghilang, menampakkan sosok putih. Ah! Pemuda berjubah ungu memandangi wajah dingin dan mayat keriput di tangan si Feng. Dia terkejut. Bahkan jika mayatnya telah layu, dia masih bisa mengenali bahwa itu adalah mayat Penatua Seng. Penatua Seng tampak seolah-olah dia telah sepenuhnya tersedot oleh orang ini. Tangan kanan si Feng terayun ke bawah, dan mayat yang layu itu dibuang ke gurun di bawahnya seperti sampah. Itu telah menjadi mayat terpencil di padang pasir. Anda, saat pemuda itu mengucapkan kata, kamu, dia merasakan tenggorokannya tercekat. Sebuah tangan besar mencengkeram tenggorokannya. Eh! 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 Perasaan yang sangat tidak nyaman muncul di tenggorokannya, dan dia merasa sulit bernapas saat ini. Berbicara, dari mana kamu memasuki sisa era kuno ini? Wajah si Feng masih dingin saat dia melihat wajah pucat dan jahat itu dan bertanya dengan dingin. Saat dia bertanya, tangan kanan si Feng, yang mencengkeram tenggorokannya dengan rat, sedikit mengendur. Setelah melihat pemuda dengan pedang besar, dan sekarang melihat dua orang ini, si Feng semakin merasa bahwa harus ada lebih banyak pintu masuk ke relik kuno ini daripada istana perunggu. Batuk, 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 tangan kanan si Feng sedikit mengendur, dan pemuda berjubah umu itu tiba-tiba terbatuk. 724 Pemuda berpakaian umu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah si Feng. Anda, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Anda. Namun, sebelum pemuda berpakaian umu itu bisa mengucapkan kata, kamu, tangan kanan si Feng kembali menegang, dengan paksa meremas tenggorokan pemuda itu. Dia berkata dengan dingin, mengapa Ben Sao tidak berani. Dasar bajingan, Ben Sao akan membunuhmu semudah membunuh seekor anjing. Anda, meski tenggorokannya diremas, pemuda berpakaian umu itu belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia mencoba yang terbaik untuk melontarkan kata, kamu, lagi. Namun, semakin dia mencoba, semakin si Feng meremas tenggorokannya. Aduh, 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 aduh. Pada akhirnya, ketika dia tidak dapat berbicara dan hampir mati lemas, dia tiba-tiba melihat tangan kanan pemuda itu berubah menjadi cakar dan menusup jantungnya sendiri dengan kelima jarinya. Eh, bunuh diri. Ketika si Feng melihat ini, dia melihat darah mengalir keluar dari hati pemuda itu dan memercik ke gurun di bawah. Kemudian, si Feng melihat pemuda berpakaian umu tiba-tiba berubah menjadi kabut dan menjadi ilusi. Itu tampak sangat tidak nyata. Tangan kanan si Feng, yang tadinya mencengkeram tenggorokan pemuda itu, juga sepertinya meraih udara. Apa yang sedang terjadi? Ha ha, ha ha ha. Pada saat ini, tawa pemuda berpakaian umu terdengar saat sosok berpakaian umu menjadi semakin kabur. Tunggu saja, tunggu saja. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Saya pasti akan membuat Anda membayar seribu kali lebih banyak. Aku akan kembali dan mengambil kepalamu. Setelah tawa ini, sosok buram berpakaian umu itu benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, si Feng melihat benda hitam pekat seukuran telapak tangan jatuh. Si Feng mengulurkan tangan dan menangkap benda hitam pekat di tangannya. Setelah melihat lebih dekat, dia memahami situasinya. Pemuda berpakaian umu telah bunuh diri dan menggunakan benda hitam pekat ini untuk menyelamatkan nyawanya. Benda ini persis sama dengan boneka hitam yang dijatuhkan si Feng ketika dia membunuh Eskel, Pangeran Peri Kegelapan. Itu adalah benda misterius yang berasal dari pemurni sihir hitam kuno. Bagaimana orang ini bisa mempunyai objek seperti itu padanya? Di sebelah orang ini adalah seorang lelaki Tuarealem Kaisar Bela Diri Bintang 2 yang memanggilnya Tuan Muda dan menyuruhnya melarikan diri sebelum dia meninggal. Agahnya, kekuatan yang berasal dari orang ini pastilah kekuatan yang layak. Kemudian, tanpa memikirkan hal-hal ini, Si Feng membalik tangan kanannya dan melemparkan boneka-boneka hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tuan Muda Feng, jika saya tidak salah, kedua orang itu pasti berasal dari sekte mayat hitam. Saat ini, Yue Saocong datang ke sisi Si Feng dan memberitahunya. Karena kekuatan Si Feng yang meningkat, Yue Saocong telah mengubah cara dia memanggilnya dari Si Feng kecil menjadi Tuan Muda Feng. Yue, milik Yue Saocong, Yue Saocong, muda. Yue Saocong berkata, saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi saya pernah mendengarnya. Di wilayah utara kita, ada sekte tersembunyi yang kuat yang disebut sekte mayat mistik. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang ini mempraktikan metode budidaya mayat, dan mereka telah mengkultivasi diri mereka sendiri hingga mereka seperti mayat. Kedua orang ini terlihat seperti mayat, jadi menurutku mereka berasal dari sekte mayat hitam. Setelah mendengar kata-kata Yue Saocong, Si Feng sedikit menganggup dan berkata, jangan pedulikan sekte mati ini. Ayo lanjutkan pencarian kita. Sekarang, dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Wanita beracun berambut putih itu tidak ditemukan. Oke. Kemudian, Si Feng dan Yue Saocong melanjutkan pencarian mereka di padang pasir. Tiba-tiba, bayangan ungu muncul di tengah aula bawah tanah yang gelap. Kemudian, bayangan itu perlahan mengeras dan perlahan menampakkan sosok seorang pemuda berpakaian ungu. Pemuda ini adalah orang yang dicekik oleh Si Feng di reruntuhan kuno dan bunuh diri. Aku telah dibangkitkan. Saya telah dibangkitkan. Pemuda itu mengulurkan tangannya dan menatap tangan dan tubuhnya sambil bergumam. Lalu, wajah pemuda itu berubah. Dia berkata dengan sengit, bajingan yang datang entah dari mana. Beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Pembalasan dendam. Saya ingin membalas dendam. Saya ingin memenggal kepalanya, memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan memberikannya kepada anjing. Ah! Saat pemuda itu berbicara, dia melolong marah. Dia adalah tuan muda dari sekte mayat hitam. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini sejak dia masih muda. Aku akan mencari ayahku. Aku akan memimpin para ahli dari sekte mayat hitam keruntuhan kuno. Si Feng dan Yue Saocong mencari di gurun selama sekitar dua jam, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan wanita beracun berambut putih itu. Yue Saocong berkata, Tuan muda Feng, dunia ini begitu besar. Sulit untuk menemukan seseorang. Terlebih lagi, ada begitu banyak binatang iblis kuno di sini. Mungkin wanita beracun berambut putih itu memasuki perut binatang iblis. Teruslah mencarinya. Kita harus menemukannya. Si Feng berkata dengan tegas. Orang ini sepertinya tidak sedang mencari 10 juta batu vitalitas. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang mencari kekasihnya. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi antara dia dan wanita beracun berambut putih itu? Yue Saocong berpikir sendiri sambil melihat penampilan Si Feng. Eh! Lalu, Yue Saocong menghela nafas lega. Dia secara tidak sengaja melihat sekeliling dan melihat sosok putih cantik di gurun di bawahnya. Namun, ketika Yue Saocong melihat orang itu memiliki rambut hitam panjang yang tergerai seperti air terjun, dia segera mengusir wanita beracun berambut putih itu. Orang ini tampak seperti orang suci dari tiga kehidupan sekte, Si Ling Rou, dari belakang. Yue Saocong menunjuk sosok putih di bawah dan berkata pada Si Feng. Kamu bisa tahu dari punggungnya, Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Si Feng juga bisa merasakan bahwa orang ini adalah yang mulia bela diri bintang dua. Dia memang orang yang disebutkan Yue Saocong ketika mereka memasuki istana perunggu. Tentu saja, aku akan mengenali Dewi seperti dia meskipun dia berubah menjadi abu, kata Yue Saocong dengan percaya diri. Setelah mendengar kata-kata Yue Saocong, Si Feng tersenyum dan berkata, ayo turun dan bertanya. Memang sulit menemukan seseorang di dunia yang luas ini. Mereka hanya bisa bertanya dan mencoba peruntungan. Baiklah, Yue Saocong tersenyum ketika mendengar kata-kata Si Feng. Sulit bagi Yue Saocong untuk dekat dengan Dewi seperti dia, terutama Dewi yang sangat berbakat dan berstatus tinggi. Dia biasanya ditemani oleh banyak pengawal. Mereka yang bukan marsial honorable tidak berhak menjadi pengawalnya. Namun kini, Sang Dewi sendirian, berjalan sendirian di gurun pasir ini. Mungkin, mungkin ini adalah kesempatan bagus untuk bergaul dengan Sang Dewi. 725. Si Feng dan Yue Saocong turun ke padang pasir. Saat mereka hendak mendarat di depan Si Ling Rou, kecepatan Yue Saocong tiba-tiba turun drastis. Pada saat ini, Yue Saocong dengan cepat melambat. Wajahnya menjadi sangat serius saat dia diam-diam mengedarkan energi asal ke seluruh tubuhnya. Jubah hijau dan rambut hitamnya mulai berkibar meski tidak ada angin. Yue Saocong mendarat di depan Putri Suci dari Tiga Kehidupan Sekte, Si Ling Rou, dengan cara yang menurutnya merupakan sikapnya yang paling gagah. Lalu, dia melihat ke arah Si Ling Rou. Orang Suci dari Tiga Kehidupan Sekte, Si Ling Rou, mengerutkan alisnya ketika dia melihat seseorang tiba-tiba mendarat di depannya. Dia menatap orang di depannya. Setelah itu, Si Feng juga turun dan mendarat di samping Yue Saocong. Tatapan Si Ling Rou beralih dari Yue Saocong ke Si Feng. Si Ling Rou dengan cepat mengenali kedua orang ini. Ketika mereka turun ke Istana Perunggu, kedua orang ini adalah dua umpan meriam pertama yang turun. Pada saat itu, Si Ling Rou juga mendengar beberapa seniman bela diri di sampingnya mendiskusikan mereka dan menyebut mereka, Saudara Pakan Meriam. Apakah kalian berdua mencariku? Apakah ada masalah? Si Ling Rou memandang dua orang di depannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ling Rou, jangan khawatir. Kami tidak punya niat buruk terhadapmu. Kami bukan tipe orang seperti yang kamu kira. Meskipun Yue Saocong berpura-pura menjadi pria tampan, mau tak mau dia merasa gugup saat melihat dewinya begitu dekat dengannya. Kata-katanya menjadi tidak koheren. Kerutan didahi Si Ling Rou semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata Yue Saocong. Saat ini, Si Feng langsung bertanya kepada wanita di depannya, Pernahkah kamu melihat wanita beracun berambut putih yang dibicarakan orang-orang itu? Wanita beracun berambut putih, Si Ling Rou menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak. Mem, Si Feng menganggup dan menoleh untuk melihat Yue Saocong. Saat dia hendak menyuruh Yue Saocong pergi, dia melihat Yue Saocong sedang menatap Si Ling Rou seperti babi. Melihatnya seperti ini, seolah jiwanya telah dicuri oleh wanita muda dan cantik di depannya. Pergi, Si Feng berkata dengan acu tak acu pada Yue Saocong. Namun, kata pergi, bergema di benak Yue Saocong seperti suara iblis. Segera, Yue Saocong sadar dan menoleh untuk melihat Si Feng. Yue Saocong tidak menyangka bahwa Dewi yang selama ini dia lihat dengan sepenuh hati akan pergi begitu cepat. Ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Namun, dia masih menganggup pada Si Feng dan menjawab, Di reruntuhan kuno ini, dia sangat jelas bahwa dia belum sepenuhnya dibutakan oleh kecantikan. Hanya dengan mengikuti orang ini dia akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saat Si Feng dan Yue Saocong hendak pergi, orang suci dari tiga kehidupan sekte tiba-tiba berseru. Tunggu. Tunggu sebentar. Ketika mereka mendengar suara Si Ling Rou, Si Feng dan Yue Saocong menghentikan langkah mereka. Kali ini, giliran Si Feng yang mengerutkan kening saat dia memandang Si Ling Rou dengan bingung. Di sisi lain, tubuh Yue Saocong bergetar. Dia berpikir dalam hati, Tunggu sebentar. Ling Rou ku memintaku menunggu sebentar. Dia memanggilku. Dia pasti ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Mungkinkah? Mungkinkah dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama seperti yang kubayangkan setelah melihat sosok tampanku tadi? Apakah dia mengaku padaku? Ya, ya, itu pasti. Itu pasti. Ling Rou, dengan adanyamu, aku tidak akan mengecewakanmu dalam hidup ini. Semakin Yue Saocong memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat saat dia menatap wanita yang dicintainya. Namun, Yue Saocong tiba-tiba menyadari bahwa wanita cantik itu tidak memandangnya sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Si Feng, yang berada di sampingnya. Hatinya sakit seolah hancur. Sulit. Mungkinkah dia tertarik padanya? Setelah Si Ling Rou berteriak agar dia menunggu, dia memandang Si Feng dan berkata, Saya menemukan tempat rahasia. Di sana, saya menemukan beberapa kata yang aneh dan misterius. Itu pasti kata-kata dari era primordial. Namun, saya tidak berani melanjutkan pencarian di sana karena saya merasa ada binatang iblis purba yang kuat di tempat rahasia itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa saya lawan. Saya bersedia membawa Anda ke tempat rahasia, tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan membagikan kata-kata misterius itu kepada saya ketika kami menemukannya. Kata-kata dari era primordial, ketika Si Feng mendengar kata-kata Si Ling Rou, matanya berbinar. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi tertarik sambil terus menatap Si Ling Rou. Dia berkata, Anda adalah seorang Marsial Honorable Bintang 2, tetapi Anda dapat melihat melalui budidaya Ben Sao. Si Ling Rou berkata dengan jujur, Sekte 3 kehidupan saya memiliki teknik rahasia yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Jelas bukan masalah bagi saya untuk melihat melalui budidaya para kultifator biasa. Namun, saya tidak dapat melihat melalui kultifasi Anda. Saya hanya tahu bahwa Anda sangat kuat, begitu kuat sehingga tidak dapat dibayangkan. Setelah mendengar kata-kata Si Ling Rou, Si Feng menganggupkan kepalanya. Dia tidak membuang waktu lagi dan berkata, Pimpinlah. Ketika kami menemukan kata-kata misterius itu, kami akan membagikannya bersama. Dia dan Yue Sao Chong telah mencari di seluruh gurun, tapi tidak ada jejak orang yang mereka cari. Di dunia yang luas ini, mereka tidak tahu di mana dia berada. Sekarang setelah dia mendengar dari wanita ini bahwa ada kata-kata dari era primordial, dia tentu saja tidak dapat melewatkannya. Mendengar kata-kata Si Feng, Si Ling Rou menganggupkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya meninggalkan tanah dan dia melayang ke langit seperti peri yang meninggalkan dunia fana. Melihat Si Ling Rou sudah bergerak, Si Feng tidak menunda dan bergegas ke langit. Yue Sao Chong mengikuti dari belakang. Setelah mendengar percakapan antara Si Ling Rou dan Si Feng, patah hati Yue Sao Chong pulih dan dia diam-diam menghela nafas lega. Ternyata Sang Dewi tidak menyukai Si Feng kecil ini. Dia telah melihat betapa kuatnya dia dan ingin bekerja sama dengannya. Saya masih punya kesempatan. Saya masih punya kesempatan. Yue Sao Chong berpikir dalam hati. Beberapa saat yang lalu, ketika dia mengira Dewi Si Ling Rou menyukai Si Feng, dia merasa bahwa dia tidak memiliki peluang sama sekali. Dia tahu betapa kuatnya Si Feng. Ketika Si Feng memadatkan badan dunia bawah Jiu Yu, dia tahu bahwa dia berasal dari sekte Jiu Yu. Dari segi kekuatan, bakat, dan latar belakang, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Kemudian, di langit, Si Ling Rou mulai memimpin. Sosok halusnya terbang di depan sementara Si Feng dan Yue Sao Chong mengikuti di belakangnya. Mereka mengikutinya ke tempat rahasia yang dia sebutkan. Ekspresi Si Feng tetap tenang. Yue Sao Chong, sebaliknya, memusatkan perhatian pada sosok cantik itu. Gambaran indah tentang kebahagiaan ual terlintas di benaknya satu demi satu. 726. Puncak gunung yang tampak biasa terletak tidak jauh dari gurun di dunia kuno. Di bawah pimpinan Si Ling Rou, Si Feng dan dua lainnya meninggalkan gurun dan turun menuju puncak gunung yang tampak biasa. Tidak lama kemudian, Si Feng dan dua orang lainnya mendarat di pohon yang mengjulang tinggi di puncak gunung. Kemudian, Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan puncak gunung di bawahnya. Setelah itu, Si Feng sedikit mengernyit. Si Ling Rou membawanya ke sini. Dia awalnya mengira bahwa tempat rahasia yang dia sebutkan adalah puncak gunung ini. Namun, kekuatan jiwa Si Feng tidak merasakan adanya kelainan di puncak gunung. Juga tidak ada binatang iblis kuno yang kuat yang dia sebutkan. Binatang iblis terkuat yang Si Feng rasakan di puncak gunung hanyalah Raja Bela diri tingkat lima. Saat Si Feng merasa bingung, Si Ling Rou menunjuk ke arah pohon yang mengjulang tinggi di bawahnya dan berkata kepada Si Feng, pintu masuk ke tempat rahasia ada di sini. Kumpulkan kekuatan jiwa Anda dan rasakan dengan cermat. Kekuatan jiwamu berada di atas kekuatanku, jadi kamu seharusnya bisa merasakannya. Jadi begitu, Si Feng menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Si Ling Rou. Kekuatan jiwanya telah tersebar untuk merasakan puncak gunung. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengabaikan pohon yang mengjulang tinggi di bawahnya. Setelah itu, Si Feng juga penasaran dengan teknik rahasia wanita ini. Sebelumnya, dia telah menyembunyikan jalur Bela diri miliknya. Bagi orang biasa, dia hanyalah Raja Bela diri bintang satu. Sekarang, kekuatan jiwanya hanya berada di alam Raja Bela diri peringkat enam. Namun, dia bisa merasakan bahwa dia telah mengembangkan kekuatan jiwa sebelumnya dan kekuatan jiwanya berada di atas miliknya. Saya membutuhkan kekuatan jiwa untuk merasakannya sebelum saya bisa masuk. Yue Saochong, yang berada di samping Si Ling Rou, terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan gugup, saya belum pernah mengembangkan kekuatan jiwa sebelumnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu harus tetap di sini. Setelah mendengar kata-kata Yue Saochong, Si Feng menunjuk ke puncak gunung di bawahnya dan berkata, aku sudah merasakan puncak gunung ini. Binatang iblis terkuat hanyalah Raja Bela diri peringkat lima. Kamu tidak akan berada dalam bahaya jika tetap tinggal di sini. Namun, jika Anda ingin menjelajahi dunia ini dan mencari peluang, Anda tidak perlu menunggu saya di sini. Ah, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Yue Saochong menjadi lebih khawatir. Jika itu masalahnya, Si Feng akan pergi bersama Si Ling Rou, meninggalkannya di sini. Itu berarti mereka berdua-berdua saja, meninggalkannya merasakan angin dingin. Tapi-tapi, betapa engganya Yue Saochong menerima hasil ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, Yue Saochong menyadari bahwa Si Feng dan Si Ling Rou sama-sama berpakaian putih. Mereka sebenarnya mengenakan pakaian yang serasi. Namun jika diperhatikan dengan seksama, keduanya sangat serasi. Mereka seperti apa yang disebut orang sebagai pasangan yang sempurna, pasangan yang serasi di surga. Yang satu adalah seorang jenius yang tiada taranya, dan yang lainnya adalah kecantikan yang tiada taranya. Seolah-olah surga telah mengatur mereka bersama-sama. Seketika, rasa tidak berdaya muncul di hati Yue Saochong. Tidak peduli betapa enggan dan enggannya dia, dia harus menghadapinya. Setelah itu, Si Feng dan Si Ling Rou tidak lagi memperhatikan Yue Saochong. Mereka mengumpulkan kekuatan jiwa mereka dan mulai merasakan pohon yang mengjulang tinggi di bawah kaki mereka. Seketika, Si Feng merasakan fluktuasi energi aneh di bagian bawah pohon yang mengjulang tinggi. Itu seperti pusaran air. Kemudian, Si Feng segera merasakan bahwa dunia di sekitarnya telah berubah. Udaranya seperti air mendidih, mendidih dengan hebat. Dunia tempat dia berada menjadi buram. Segera, dunia di depan mata Si Feng tampak menjadi sangat kacau. Fluktuasi di udara menjadi semakin intens. Ketika fluktuasi berangsur-angsur menghilang dan dunia kembali normal, Si Feng melihat bahwa ruang tempat dia berada tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meski pohon yang mengjulang tinggi di bawah kakinya masih merupakan pohon yang sama mengjulang tinggi, namun sejauh mata memandang, terdapat hutan lebat yang terdiri dari pohon-pohon tinggi, hutan, dan pegunungan. Pada saat ini, Si Feng sedang berdiri di atas pegunungan yang sangat luas dikelilingi oleh awan dan kabut. Gunung besar di bawah kakinya seperti raksasa yang sangat besar yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Di sekelilingnya ada raksasa yang sedikit lebih pendek darinya. Kemudian, tatapan Si Feng terfokus ke depannya. Dia melihat sosok putih cantik di depannya, Si Ling Rou. Pada saat ini, Si Ling Rou kebetulan sedang melihat Si Feng juga. Keduanya saling memandang. Wajah cantik Si Ling Rou sedikit memerah. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata kepada Si Feng, Tempat rahasia yang kubicarakan ada di sini. Izinkan saya mengajak Anda melihat beberapa kata kuno yang saya temukan sebelumnya. Mem, Si Feng menganggup dengan acuh tak acuh. Kemudian, tubuh Si Ling Rou melayang dan gerakannya ringan saat dia melompat ke bawah. Melihat Si Ling Rou bergerak, Si Feng juga melompat turun dan mendarat di sampingnya. Pada saat ini, Si Ling Rou menoleh dan melihat Si Feng di sampingnya. Dia bertanya, Binatang purba di sini jauh lebih kuat daripada yang saya temui di luar. Saya ingin tahu tingkat budidaya bela diri Anda telah mencapai. Ini terkait dengan hidup dan matiku. Saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya. Mendengar pertanyaan Si Ling Rou, Si Feng menjawab, Saya bisa menjamin keselamatan Anda melawan semua binatang buas di bawah alam kaisar bela diri. Di bawah alam kaisar bela diri, wajah Si Ling Rou yang tenang dan cantik terkejut saat mendengar kata-kata Si Feng, dan wajah cantiknya segera berubah. Jawaban Si Feng sebenarnya adalah jawaban yang konservatif. Dengan kekuatan fisik dan kekuatan tempurnya saat ini, dengan adanya dia, monster manapun di bawah alam kaisar bela diri dari Samsung tidak akan kesulitan melindungi keselamatan Si Ling Rou. Kemudian, wajah Si Ling Rou berangsur-angsur kembali ke ketenangan aslinya. Dia sedikit menganggup pada Si Feng dan berkata, Karena itu masalahnya, aku harap kamu dapat memenuhi janjimu dan memastikan keselamatanku ketika bahaya datang. Kemudian, Si Ling Rou mulai berjalan di hutan, memimpin Si Feng ke tempat di mana kata-kata kuno ditemukan. Si Feng mengikuti di belakangnya dan juga mulai berjalan di hutan. Setelah berjalan beberapa saat, Si Feng menemukan bahwa meskipun kekuatan jiwa wanita ini hanya berada di alam kaisar tahap kelima, persepsinya sangat tajam. Dia juga sangat berhati-hati. Dia bisa merasakan kehadiran binatang iblis kuno dari jauh. Kemudian, dia akan mengambil jalan memutar untuk menghindari binatang iblis itu sebanyak mungkin. Tampaknya teknik rahasia sekte mereka yang dia kembangkan juga luar biasa. Mengaum. Namun, ada juga binatang tingkat sein ke-8 dengan sayap perak dan bulu perak panjang di sekujur tubuhnya. Ia tampak seperti kerap putih yang turun dari langit, menerkam ke arah tanah di bawahnya. Begitu mendekat, Si Feng meninjunya dengan keras dan melahap darahnya. Ketika dia melihat Si Feng menyerang, wajah Si Lingrou dipenuhi kepuasan dan dia sedikit mengangguk. Dia telah menggunakan teknik rahasia tiga kehidupan sekte untuk merasakan bahwa kerap putih bersayap perak telah berevolusi menjadi marsial sein tahap ke-8. Pada akhirnya, ia dibunuh oleh pemuda ini dengan satu pukulan. 727 Ada tebing hijau di depan, dan ada teks kuno di tebing itu. Namun, saya bisa merasakan binatang iblis yang kuat di dekatnya. Ia jauh lebih kuat dari kerap putih bersayap perak yang kita temui sebelumnya. Si Lingrou menunjuk ke arah hutan di depan saat dia berbicara dengan Si Feng. Kemudian, Si Lingrou melanjutkan, Namun, saya sudah menghafal teks kuno tersebut, jadi saya tidak membutuhkannya lagi. Saya sudah mencobanya, tetapi saya tidak dapat menyalinnya. Bahkan dengan kekuatan jiwaku, aku tidak dapat mengirimkannya kepadamu. Anda hanya bisa pergi dan menghafalnya sendiri. Untuk memastikan keselamatan Anda, saya akan tinggal di sini dan menunggu Anda. Jika kamu kembali hidup-hidup, aku akan membawamu ke tempat berikutnya dengan teks kuno. Jika kamu tidak kembali untuk waktu yang lama, aku sendiri yang akan meninggalkan tempat ini. Jika kamu tidak ingin menghadapi binatang iblis kuno yang kuat itu, aku akan membawamu ke tempat berikutnya sekarang. Kekuatan jiwa Si Feng telah merasakan area di depan yang dibicarakan Si Lingrou. Binatang iblis itu memang lebih kuat dari keraputi bersayap perak di awal level Marsial Sein tingkat ke-8. Itu sudah mencapai puncak level Marsial Sein tingkat ke-8. Namun, Si Feng adalah binatang iblis kuno yang belum berevolusi ke tingkat Kaisar Beladiri. Si Feng tentu saja tidak akan menaruhnya di matanya. Dia berkata kepada Si Lingrou, tidak perlu melalui banyak masalah. Bawa saja aku ke sana. Setelah aku membunuh binatang iblis itu dan menghafal teksnya, kita akan pergi ke tempat berikutnya. Mustahil, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Lingrou langsung menolak. Binatang iblis itu terlalu kuat. Aku tidak ingin pergi ke sana. Aku tidak ingin bercanda dengan hidupku. Kalau begitu lupakan saja, kata Si Feng. Karena dia tidak ingin pergi, Si Feng tidak akan memaksanya. Kemudian, dia berkata kepada Si Lingrou, tunggu saja aku selama setengah waktu dupa. Si Feng berkata pada Si Lingrou. Setelah itu, dia bergegas maju. Setengah dupa, setelah mendengar kata-kata Si Feng dan melihat sosok putih bergegas pergi, Si Lingrou menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia bergumam, orang ini masih terlalu sombong. Mengesampingkan fakta bahwa ada binatang iblis yang sangat kuat di sana, bahkan dengan teknik rahasia dari tiga kehidupan sekte, dia membutuhkan setengah hari untuk menghafal teks kuno di dinding batu hijau. Dan dia benar-benar mengatakan bahwa dibutuhkan setengah batang dupa untuk membakarnya. Mengaum. Segera setelah itu, Si Lingrou mendengar suara gemuruh dari hutan di depan. Kemudian, gelombang energi yang kuat muncul. Mengaum. Namun, Si Lingrou tahu bahwa binatang buas itu melolong kesakitan. Kemudian, aura kuatnya langsung padam. Binatang iblis yang begitu kuat telah dibunuh olehnya hanya dalam waktu tiga tarikan napas. Ketika Si Lingrou merasakan aura kuat itu benar-benar menghilang, dia terkejut. Aura itu seperti gunung besar bagi seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang dua seperti dia. Bersin dari aura itu bisa membunuhnya seketika. Tapi begitu saja, itu dihancurkan oleh orang itu dalam tiga tarikan napas. Setelah itu, Si Lingrou melihat sosok putih di depannya dengan cepat terbang ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Saat dia melihat sosok putih itu, Si Lingrou terkejut sekali lagi. Kemudian, dia berpikir dalam hati dengan tidak percaya, jangan bilang padaku. Dia bahkan tidak menggunakan setengah waktu dupa, tapi kurang dari tiga tarikan napas waktu untuk membunuh binatang iblis itu dan menghafal kata-kata kuno di batu hijau. Tapi, bagaimana mungkin, teks kuno itu mendalam dan misterius. Bagaimana itu bisa dihafal dengan mudah? Saya, menghabiskan setengah hari untuk itu. Si Feng memang hanya menggunakan 26 detik untuk melakukannya. Dalam 20 detik itu, dia tidak hanya terbang ke dalam hutan di depan, dia juga telah membunuh binatang iblis kuno alam petapa bela diri puncak peringkat delapan yang bersisik hitam. Ia terbakar api dan tampak seperti kelabang besar. Dia juga melahap energi kematian, energi jiwa, dan darahnya. Si Feng kemudian melirik karakter era kuno di dinding batu hijau dan langsung terkejut. Dia sebenarnya telah melihat karakter-karakter era kuno ini di kehidupan sebelumnya, yang sangat mirip dengan karakter-karakter ini. Di masa lalu, Kaisar Jeyu telah memahami teknik pedang tiada taraf dari kata-kata ini, gaya menangkis teknik pedang guntur surgawi. Si Feng hanya mengetahui gaya tangkisan dari teknik pedang guntur surgawi, jadi dia menetapkan gaya ini sebagai gaya pertama. Tapi sekarang, dia sebenarnya telah melihat teks kuno lain yang sangat mirip dengan yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Namun, itu juga berbeda. Dengan pengalaman menghafal teks kuno di kehidupan sebelumnya, ditambah dengan fakta bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, Si Feng hanya menggunakan tiga napas untuk menghafal teks kuno tersebut. Dalam total 26 detik, Si Feng telah menyelesaikan larinya, berhasil membunuh binatang iblis, dan menghafal teksnya. Saat Si Lingrou masih sok, Si Feng berhenti di depannya dan berkata kepadanya dengan nada tenang, ayo pergi. Bawa aku ke tempat berikutnya dengan teks kuno. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa teks di ruang ini sebenarnya adalah teks kuno ini. Di masa lalu, Kaisar Jeyu telah menyadari keindahan dan kedalaman teks kuno ini. Kekuatan pertahanan yang kuat dari gaya menangkis teknik pedang guntur surgawi yang telah dia pahami. Sekarang setelah dia mendapatkan teks kuno ini, Si Feng dipenuhi dengan antisipasi tentang teknik pertempuran seperti apa yang bisa dia pahami. Dan teknik pertarungan macam apa yang bisa dia pahami setelah mendapatkan semua teks kuno. Meskipun pikiran Si Feng tegas, dia masih bersemangat saat ini. Dia harus mendapatkan semua teks kuno di ruang ini. Dia harus melakukannya. Apakah kamu benar-benar menggunakan waktu sesingkat itu untuk menghafal teks kuno? Si Lingrou bertanya pada Si Feng dengan tidak percaya. Ini bahkan lebih mengejutkannya daripada Si Feng yang membunuh binatang iblis kuno yang kuat itu dalam sekejap. Si Feng tidak langsung menjawab pertanyaan Si Lingrou. Sebaliknya, dia mengarahkan telapak tangannya ke arahnya. Segera, teks kuno berwarna putih, aneh, dan terdistorsi muncul di telapak tangannya. Meskipun teks ini berwarna putih di telapak tangan Si Feng, Si Lingrou dengan cepat menyadari bahwa ini adalah teks kuno yang dia hafal di batu hijau sebelumnya. Terlebih lagi, Si Feng berbeda darinya. Setelah dia menghafal teks kuno ini, dia belum bisa menampilkannya. Dia hanya mampu mengingatnya dalam pikirannya. Namun, ia mampu dengan mudah menampilkan karakter misterius dan mendalam dari zaman kuno di depan matanya. Ini, bagaimana tepatnya dia melakukannya. Si Lingrou terkejut sekali lagi. 728 Di hutan lebat, Si Lingrou sekali lagi membawa Si Feng, menuju lokasi primordial rune berikutnya. Si Feng meminta Si Lingrou untuk mendekatkannya. Meskipun Si Lingrou tidak menjawab pertanyaan Si Feng, dia tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya ketika dia memimpin. Seolah-olah dia sedang mengikuti aura binatang purba di tanah berbatu hijau. Selama auranya lebih lemah dari binatang purba di puncak alam Marsial Sage, dia tidak akan mengambil jalan memutar. Jadi, di sepanjang jalan, Tinju Si Feng membunuh 17 binatang purba. Begitu 17 binatang ini muncul, mereka langsung dibunuh oleh Tinju Si Feng. Jika aku tidak salah merasakan, kamu tidak menggunakan energi asal apapun saat menyerang. Sebaliknya, kamu menggunakan kekuatan fisikmu untuk membunuh binatang buas itu. Jalan bela diri, tubuh fisik, dan jiwa. Saya tidak menyangka Anda akan mengembangkan ketiganya hingga tingkat ekstrim. Anda memang monster yang menentang surga. Saat mereka berjalan, Si Lingrou berjalan ke sisi Si Feng dan berbicara. Si Feng sedikit menganggup dan berkata, teknik rahasiamu sangat kuat. Kamu benar-benar bisa melihat semua ini. Teknik rahasiaku. Mendengar Si Feng berbicara tentang teknik rahasianya, Si Lingrou menggelengkan kepalanya dan berkata, hukum tiga kehidupan dari tiga kehidupan sekte tiga kehidupan telah hilang sejak lama. Legenda mengatakan bahwa hukum tiga kehidupan dapat melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun, hukum tiga kehidupan saat ini tidak pantas disebut demikian. Mendesah. Saat Si Lingrou mengucapkan kalimat terakhir, dia menghela nafas pelan. Lihat masa lalu, sekarang, dan masa depan. Teknik rahasia ini, jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, maka itu terlalu menantang surga. Mungkin bahkan surga tidak akan membiarkan teknik rahasia yang menantang surga ada di dunia ini. Si Feng berpikir dalam hati. Namun, apa yang dia katakan mungkin berlebihan. Teknik rahasia yang bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan setara dengan teknik dewa kuno. Di langit di atas gurun dunia kuno, ada ratusan sosok pejuang. Tanpa kecuali, semuanya tampak pucat dan kusam. Mereka seperti mayat, memancarkan aura mayat yang kental. Di antara mereka, ada sosok berbaju ungu yang berdiri di garis depan para ahli bela diri tersebut. Orang ini adalah tuan muda dari mayat mistik sekte, Si Lin, yang bunuh diri di tangan Si Feng dan menggunakan boneka-boneka hitam untuk menggantikan hidupnya. Pada saat ini, dia telah membawa lebih dari 300 ahli dari sekte mistik mayat ke peninggalan kuno ini. Dia bersumpah akan membunuh pemuda yang berani mempermalukannya. Paman kedua, gunakan kors mistik mirror untuk melacak bajingan kecil itu. Si Lin berkata kepada seorang pria parubaya di sampingnya. Pada saat ini, Si Lin memimpin para ahli dari sekte mistik mayat ke gurun tempat dia bunuh diri. Namun, orang itu tidak terlihat. Di samping Si Lin ada seorang pria parubaya dengan wajah pucat. Ekspresinya tenang, dan mayat ki di sekitarnya sangat berat. Pria ini adalah tetua pertama dari sekte mayat suan, Si Lin, adik dari penguasa sekte mayat suan. Karena ayah Si Lin sedang berkultivasi secara tertutup, bahkan putranya pun tidak dapat mengganggunya. Oleh karena itu, dia pergi mencari Si Lin. Setelah mendengar kata-kata Si Lin, Si Lin sedikit mengangguk. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan cermin kuno berwarna putih ke abu-abuan muncul di telapak tangannya. Kemudian, benda itu berputar cepat di telapak tangannya dan terbang ke langit. Cermin ini adalah salah satu harta paling berharga dari kors mistik sek, kors mistik mirror. Begitu kors mistik mirror muncul, ia menyinari seberkas cahaya putih ke abu-abuan di kepala Si Lin. Kemudian, sesosok tubuh berwarna putih muncul di cermin. Sosok putih itu adalah Si Feng. Kors mistik mirror yang ajaib benar-benar dapat menunjukkan kepada Si Lin orang yang dia pikirkan dalam pikirannya. Namun, pada saat ini, penatua pertama Si Lin melihat ke arah cermin mistik mayat di langit. Alisnya berkerut erat saat dia bergumam. Hem, bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Paman kedua. Si Lin bertanya ketika dia mendengar gumaman Si Lin. Dia mengalihkan pandangannya dari kors mistik mirror di langit dan menoleh untuk melihat Si Lin mengerutkan kening dalam-dalam. Cermin mistik mayat tidak dapat mengetahui di mana orang itu berada. Kata Si Lin. Kemudian, ia melanjutkan, ada beberapa kemungkinan. Pertama, orang tersebut telah meninggalkan dunia kuno ini. Kedua, orang tersebut berada sangat jauh dari sini. Jauh dari jangkauan deteksi kors mistik mirror. Ah, itu lari. Setelah mendengar perkataan Si Lin, wajah Si Lin penuh dengan kekecewaan. Jika orang itu benar-benar kabur seperti ini, bagaimana dia bisa menelan amarah di dadanya? Bagaimana dia bisa tidur nyenyak di malam hari? Tidak, orang itu tidak bisa lari. Aku hanya akan puas jika aku memenggal kepalanya. Apakah hanya ada satu orang saat itu? Apakah ada orang lain? Pada saat ini, mayat Yin berbicara sekali lagi dan bertanya pada Si Lin. Mendengar perkataan Si Lin, Si Lin tiba-tiba mengerti. Dia menganggup dan berkata, Oh, ada satu orang lagi. Dia hanyalah karakter kecil. Aku hampir melupakan dia. Kemudian, sosok dan wajah orang itu muncul lagi di benak Si Lin. Kemudian, gambar di kors mistik mirror berubah. Sosok putih itu menghilang dan seorang prajurit muda berbaju Cian muncul. Prajurit muda berbaju Cian adalah Yue Saochong. Ketika Si Lin juga melihat ke arah sosok Cian di kors mistik mirror, dia berkata kepada Si Lin, orang ini tidak jauh dari sini. Ayo kita temukan dia dulu. Baiklah, Si Lin buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata mayat Yin. Akhirnya, kita dapat menemukan orang ini. Selama kita bisa menemukannya, kita pasti akan mengetahui kemana perginya bajingan kecil itu. Biarpun kecil itu lari sampai ke ujung bumi, aku, Si Lin, tidak akan membiarkannya pergi. Aku harus, aku harus membuatnya mati dengan mengenaskan. Saya ingin dia melihat wajah penyesalannya sebelum dia meninggal. Saya ingin dia berlutut dan bertobat kepada saya, bersujud kepada saya, dan terus-menerus memohon kepada saya. Kalau begitu, aku akan memenggal kepalanya dengan kejam. Ketika Si Lin memikirkan orang itu, dia berpikir keras di dalam hatinya. Di sampingnya, Si Lin sedikit mengangkat tangan kanannya. Kors mistik mirror yang melayang di udara menarik kembali cahaya putih ke abu-abuan yang menyinari kepala Si Lin. Kemudian, perlahan jatuh ke tangan Si Lin. Kalian semua, ikuti aku. Setelah menyingkirkan cermin mistik mayat, Si Lin berkata dengan acuh-ta'acuh kepada orang-orang dari sekte mistik mayat di belakangnya. Meskipun suaranya tenang dan lembut, suaranya didengar oleh setiap prajurit dari Kors mistik sek. Ya, kemudian, para prajurit dari Kors mistik sek merespons satu per satu. Kemudian, Si Lin bergerak dan terbang dengan cepat ke arah yang dia rasakan. Para prajurit dari mayat mistik sekte mengikuti dari belakang. 729 Mengaum Di hutan lebat, seekor binatang buas kuno dengan rambut panjang dan kilat kemasan menyambar di sekujur tubuhnya mengeluarkan lolongan kemarahan yang sangat tidak rela, menyakitkan, dan melengking. Sebuah lubang berdarah besar muncul di kepalanya, dan lubang berdarah ini ditusuk dengan keras oleh pukulan Si Feng. Kemudian, tubuh besarnya jatuh dengan keras dan menghantam tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar dan bergemuruh. Di depannya, semburan api berwarna merah darah membakar tubuh Si Feng dan dengan cepat menelan gajah itu. Api ini, Si Lingrou terkejut ketika dia melihat api yang berkobar di tubuh Si Feng dan merasakan aura apinya. Orang ini, dia benar-benar punya terlalu banyak kejutan dalam dirinya. Orang jenius seperti itu sepertinya datang dari dunia yang berbeda darinya. Setelah api berwarna merah darah menelan gajah dan membakarnya menjadi abu, Si Feng berbalik dan berkata pada Si Lingrou, baiklah, ayo lanjutkan perjalanan kita. Mem, Si Lingrou sedikit mengangguk. Setelah menyaksikan kekuatan Si Feng berkali-kali, Si Lingrou tiba-tiba berpikir. Setelah memikirkan hal ini, wajah Si Lingrou menjadi merah. Dia perlahan berjalan dan dengan lembut berkata kepada Si Feng, ada. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Saat Si Lingrou membuka mulutnya, kata-katanya menjadi sedikit ragu-ragu. Si Lingrou sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tenang dan acu-tau selama ini, tapi sekarang dia bertingkah seperti gadis kecil yang lembut. Si Feng berpikir dalam hati, wanita ini tiba-tiba menjadi seperti ini ketika menghadapku. Mungkinkah dia menyukaiku? Kemudian, Si Feng memasang ekspresi bingung di wajahnya saat dia bertanya, ada apa? Ketika Si Lingrou memikirkan kata-kata yang ingin dia ucapkan, dia semakin tergagap. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan kata-kata ini keluar dari mulutnya. Namun, demi seluruh sekte tiga kehidupan, Si Lingrou menguatkan hatinya dan berkata tanpa malu kepada Si Feng, aku ingin menjalin ikatan pernikahan denganmu. Aliansi pernikahan denganku. Anda mau menikahi saya? Si Feng terkejut saat mendengar wanita ini mengucapkan kata-kata langsung seperti itu. Meskipun dia curiga bahwa dia menyukai dia, dia masih terkejut ketika mendengar kata-kata ini dari mulutnya. Mem, pipi Si Lingrou sudah memerah ketika dia mendengar kata-kata langsung Si Feng. Dia menundukkan kepalanya dan menganggup dengan lembut. Kemudian, Si Feng menatap wanita cantik dan anggun di depannya. Ia merasa masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia bertanya, mengapa? Si Lingrou menunduk dan tersenyum ketika mendengar pertanyaan Si Feng. Namun, yang dilihat Si Feng adalah senyuman pahit. Setelah itu, Si Lingrou perlahan mengangkat kepalanya yang tertunduk dan menatap Si Feng lagi. Kekuatan dan bakatmu tak tertandingi di antara semua orang yang pernah kulihat dalam hidupku. Yang disebut jenius itu tidak ada apa-apanya di hadapan Anda. Sebagai nyonya suci dari Sekte Tiga Kehidupan, saya memiliki kewajiban untuk menemukan suami yang kuat untuk Sekte Tiga Kehidupan. Untuk melindungi Sekte Tiga Kehidupan kita. Saat ini, Sekte Tiga Kehidupan kita akan menghadapi musuh yang kuat. Haha, Si Feng terkekeh saat mendengar kata-kata Si Lingrou. Daripada bilang kamu sedang mencari suami, lebih baik bilang kamu sedang mencari petarung. Sesuatu seperti itu, Si Lingrou memandang Si Feng dan menganggup dengan jujur. Dia kemudian berkata, Selama kamu mau, kamu dapat memilikiku. Mulai sekarang, aku akan mencoba untuk jatuh cinta padamu. Kamu sangat luar biasa. Aku yakin aku akan jatuh cinta padamu di masa depan. Tahukah kamu apa itu cinta? Si Feng membalasnya dengan bertanya pada Si Lingrou. Si Lingrou kehilangan kata-kata ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Si Feng berbicara lagi. Ayo pergi. Jangan buang waktu lagi. Pimpin jalannya. Oke, Si Lingrou menganggup. Namun, dia kemudian menoleh ke Si Feng dan berkata, Kamu bisa mempertimbangkannya. Tidak perlu. Aku sudah punya tunangan. Jawab Si Feng cepat. Dalam benaknya, bayangan sosok cantik berkulit putih yang menunggunya kembali ke wilayah timur muncul. Pada saat yang sama, di dunia kuno, di atas gunung kecil tempat Si Feng mendarat, lebih dari 300 pembudidaya dari sekte mistik mayat telah tiba. Cermin mistik mayat di tangan penatua pertama Si Yin bersinar ke dalam hutan pegunungan dan menembakkan seberkas cahaya putih abu yang setebal ember. Ketika pancaran cahaya putih abu dipantulkan kembali, ia membawa seorang penggarap berjubah hijau. Yue Saocong berada di hutan ketika seberkas cahaya putih abu menyinari dirinya. Tubuhnya terbang tak terkendali ke langit dengan ekspresi kosong di wajahnya. Namun, ketika Yue Saocong melihat ke langit di atas hutan, dan melihat ratusan sosok, terutama wajah orang mati, dan pemuda berjubah ungu yang memimpin, jantungnya berdetak kencang, dan matanya melebar. Terkejut. Pemuda sekte mistik mayat ini telah memimpin para penggarap sekte mistik mayat untuk membalas dendam. Awalnya, dengan adanya Si Feng, akan lebih mudah bagi Yue Saocong untuk menghadapinya. Namun, dia sendirian sekarang. Si Lin menatap dingin pada sosok hijau yang perlahan muncul dari pancaran cahaya putih abu. Ketika Yue Saocong tiba di depannya, Si Lin mengulurkan tangan kanannya dan meraih leher Yue Saocong dengan kuat, menarik tubuh Yue Saocong keluar dari pancaran cahaya putih abu. Lalu, Si Lin mencengkram leher Yue Saocong dengan paksa. Ekspresi ganas muncul di wajahnya yang pucat pasih saat dia berteriak dengan dingin pada Yue Saocong, jika kamu tidak ingin mati, beritahu aku secepatnya. Kemana perginya bajingan itu? Ah, uh, Yue Saocong berjuang keras dalam genggaman Si Lin, seolah ingin berbicara. Namun, cengkraman erat Si Lin mencegahnya mengeluarkan suara apapun. Ketika Si Lin melihat Yue Saocong hendak berbicara, dia melonggarkan cengkramannya di leher Yue Saocong. Hah, 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 Yue Saocong, yang merasa seperti akan mati lemas, memanfaatkan cengkraman Si Lin yang mengendur untuk menghirup udara segar dalam jumlah besar. Akhirnya, dia bisa mengatur nafas. Bicaralah dengan cepat. Ketika Si Lin melihat Yue Saocong masih tidak berbicara, ekspresi tidak sabar muncul di wajahnya yang garang saat dia berteriak pada Yue Saocong lagi. Hahaha, hahaha, Yue Saocong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Si Lin. Dia tampak seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di benua Tianheng. Menurutmu aku ini orang yang seperti apa? Apakah menurutmu aku, Yue Saocong, adalah seseorang yang akan menghianati teman dan saudara laki-lakiku? Anda, Anda memiliki keinginan mati. 730. Kamu mendekati kematian. Si Lin sangat marah ketika dia melihat Yue Saocong tertawa terbahak-bahak dan mendengar dia mengatakan sesuatu tentang persaudaraan. Dia mengencangkan cengkramannya di tenggorokan Yue Saocong. Huff, dasar sampah. Sekarang setelah Anda jatuh ke tangan Tuan Ben Sao, Tuan Ben Sao tidak takut dengan sikap keras kepala Anda. Si Lin berkata dengan dingin pada Yue Saocong. Kemudian, mayat ki berwarna putih ke abu-abuan tiba-tiba muncul dari tangan kanannya yang mencengkram tenggorokan Yue Saocong. Saat mayat ki berwarna putih ke abu-abuan muncul, ia mengalir ke kulit tenggorokan Yue Saocong. Wajahnya langsung berubah menjadi putih ke abu-abuan, seperti baru saja diolesi jeruk nipis. Ah, 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 seketika, perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuh Yue Saocong. Saat ini, Yue Saocong merasa lebih buruk daripada kematian. Huff, aku tidak menyangka Tuan Ben Sao akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menggunakan racun mayat pada sampah sepertimu. Setelah racun mayat menyebar ke seluruh tubuh Anda, Anda akan mendapat kehormatan menjadi budak mayat Tuan Ben Sao. Di hutan lebat, Si Feng dan Si Ling Rou datang ke depan dinding batu merah dan menatapnya. Pada saat ini, ada teks kuno yang misterius, terpelintir, dan misterius di dinding batu. Itu memancarkan cahaya merah, seolah-olah bola api merah menyala di dinding batu. Meskipun teks ini berbeda dari teks kuno yang pernah dilihat Si Feng sebelumnya, teks ini sangat mirip. Si Feng menatapnya sebentar sebelum menoleh dan berkata kepada Si Ling Rou, baiklah, ayo pergi ke tempat berikutnya. Kamu mengingatnya begitu cepat lagi. Si Ling Rou perlahan-lahan mulai terbiasa dengan perilaku abnormal Si Feng dan tidak terlalu terkejut seperti sebelumnya. Mem, aku sudah menghafalnya. Saat Si Feng berbicara, dia mengulurkan telapak tangan kanannya ke Si Ling Rou. Teks putih misterius langsung muncul di telapak tangannya. Baiklah, Si Ling Rou menganggup dan menjawab sambil melihat teks di telapak tangan Si Feng. Lalu, dia berbalik dan menunjuk ke depan. Di sini, saya menemukan total tiga karakter kuno yang terakhir ada di arah itu. Oke, ayo pergi, Si Feng menganggup. Jika dia bisa mendapatkan rune kuno ketiga di hutan ini, dia akan bisa mendapatkan rune kuno keempat. Semakin banyak primordial rune yang dia peroleh, semakin baik dia mampu menyempurnakan Paris Seni Pedang Petir Surgawi. Dia juga bisa memahami teknik pertarungan yang lebih kuat. Mungkin, dia bahkan bisa mengungkap rahasia para dewa kuno. Di ruang ini, Si Feng ingin berjalan hati-hati melewati pegunungan dan hutan, tidak melewatkan satu tempat pun, dan menemukan semua karakter era kuno di sini. Mengaum. Auman-auman-auman. Di langit di atas gunung kecil tempat mayat mistik sekte berada, wajah Yue Saochong, yang tidak ditutupi oleh jubah ciannya, berubah pucat. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas satu demi satu. Pada saat ini, Yue Saochong sepertinya sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia menjadi monster yang tidak menyerupai manusia atau hantu. Melihat keadaan Yue Saochong saat ini, Si Lin menoleh dan berkata pada tetua pertama Si Yin, Paman kedua, aku sudah menyaring sampah ini menjadi budak mayat. Aku akan membuatnya memikirkan keberadaan bajingan kecil itu. Silakan gunakan cermin mayat mistik. Oke, Si Yin mengangguk. Kemudian, cermin mayat hitam di tangannya kembali naik ke langit. Lalu, seberkas cahaya pucat menyinari kepala Yue Saochong. Kemudian, tiga sosok muncul di Black Course Mirror. Satu berwarna hijau, dan dua lainnya berwarna putih. Mereka adalah Yue Saochong, Si Feng, dan Si Ling Rou. Kemudian, percakapan beberapa orang di cermin mayat yang mendalam dengan jelas ditransmisikan ke telinga orang-orang dari sekte mistik mayat di bawah. Adegan demi adegan melintas di cermin mayat yang mendalam seperti film. Akhirnya, Si Yin mengembalikan cermin mayat hitam ke tangannya. Pandangannya tertuju pada pohon yang mengjulang tinggi di puncak gunung kecil di bawah. Si Yin berkata, saya tidak menyangka pohon ini menjadi pintu masuk ke ruang lain. Sekte mistik mayat telah berada di peninggalan kuno ini selama bertahun-tahun. Begitu banyak orang yang masuk, tapi belum ada yang menemukannya. Kemudian, Si Yin bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka wanita itu menemukan kata-kata dari zaman kuno di dalam. Pada saat ini, Si Ling menoleh untuk melihat ke arah Si Yin dan berkata, Paman kedua, sekarang bajingan kecil itu telah memasuki ruang itu. Menurut percakapan orang-orang itu, untuk memasuki ruang itu, seseorang harus menggunakan kekuatan jiwa untuk merasakan pintu masuk di pohon ini. Sekte mistik mayat kami mengembangkan kekuatan mayat, tetapi tidak ada yang pernah mengembangkan jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Wajah Si Yin yang pucat pasi memulihkan ketidakpeduliannya saat dia berkata kepada Si Lin. Lalu, dia berkata, Pintu masuk ke ruang itu seharusnya hanya ada di sini. Selama kita menjaga tempat ini dan menyiapkan formasi mistik mayat. Saat mereka keluar, kami dapat menangkapnya dengan mudah. Pada saat itu, semua yang mereka peroleh di dalam akan menjadi milik kita. Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Mendengar kata-kata Si Yin, Si Lin tertawa saat menyadari. Pada saat itu, kita tidak hanya akan menangkap kecil itu dan menyiksanya, tetapi semua yang dia peroleh di dalam akan menjadi milik kita. Bahkan jika dia tidak mau dan tidak mau, apa yang bisa dia lakukan di depan kursus mistik sek? Haha bagus. Bagus. Memikirkan hal ini, Si Lin mulai bersemangat lagi. Dia semakin menantikan kemunculan sosok berkulit putih itu. Di bawah pimpinan Si Yin, sisa dari sekte mistik mayat telah mulai membentuk formasi pertama dari sekte mistik mayat, formasi mistik mayat. Dunia kecil ini dengan cepat ditutupi oleh mayat mistik sekte seolah-olah jaring yang tak terhindarkan telah dipasang. Mereka hanya perlu menunggu orang-orang yang memasuki ruang misterius itu keluar. Tidak, tidak baik. Di hutan lebat, tepat ketika Si Feng dan Si Lingrou hendak mencapai lokasi kata ketiga, Si Lingrou buru-buru menghentikan langkahnya dengan ekspresi yang sangat ketakutan di wajahnya. Si Lingrou mengangkat kepalanya dan berkata pada Si Feng dengan wajah penuh ketakutan. Kami sedang diincar oleh binatang iblis yang sangat kuat. Menurut apa yang kamu katakan, binatang iblis yang kamu bunuh sebelumnya adalah binatang iblis sage bela diri puncak peringkat delapan. Lalu, menurut aura binatang iblis itu, dia seharusnya masuk. Alam kaisar, kita, kita dalam bahaya. Sebenarnya, bahkan tanpa kata-kata Si Lingrou, Si Feng sudah merasakan ada binatang iblis yang terbang di atas mereka dan mengincar mereka. Itu memang binatang iblis kaisar bela diri pemula. Dibandingkan dengan kaisar bela diri manusia, ia hampir setara dengan kaisar bela diri bintang satu. Sekarang, Si Feng bisa merasakan energi dunia bahwa Jeoyu di tubuhnya telah mencapai kondisi penuh. Jika dia mengirim monster iblis peringkat sembilan itu dan membunuhnya, dia akan mampu menerobos ke alam petapa bela diri bintang sembilan. Terima kasih telah menonton!